Intro Nurul Ya Mau curhat dong aku dong Kenapa tuh Sumpah ini kejadian paling memalukan ya Jadi aku kemarin ke mall Biasalah cewek kan belanja ini itu ini itu Karena emang udah new normal Jadi tuh mall tuh antriannya lumayan panjang banget tuh Aku beli hampir 2-3 keranjang gitu kan Udah banyak ya belanja Oh iya dong kan udah 2 bulan gak keluar Udah lama ya oke terus Yaudah Akhirnya udah mau deket kasir nih Aku cek-cek kan Aduh dompet aku kemana ya Bener-bener baru sadar aku gak bawa dompet Gak bawa ATM Itu ATM di dalam dompet semua Uang cash juga gak ada Waduh terus Kebayang gak sih paniknya kayak mana Itu udah panjang banget antrian Udah hampir depan kasir eh Gak bisa bayar kan Akhirnya yaudahlah aku mundur Mundur gak jadi aku beli Mundur itu udah di depan kasir Enggak sih masih agak jauh dikit sih 2-3 baris lah Tapi kan udah Masih antri ya Tapi kan udah di depan banget kan Tapi bener-bener kamu gak jadi belanja Gak jadi akhirnya aku gak jadi belanja Ya ampun dinar Sedih banget dan itu malu banget ya Gak malu sih lebih kekesel ya Cuma kamu tau gak aku pernah banget Di posisi kamu Mau belanja Ngemol Tapi ini sebelum corona sih Waktu itu aku ke Ke salah satu outlet lah ya Aku udah di depan kasir nih Aku baru sadar Dari tadi aku sibuk main handphone aja Terus aku baru sadar Ternyata Pas mau bayar Aku gak bawa dompet Cuma bawa tas doang Aku ganti tas soalnya Dan dompet aku di tas satunya kan Terus pas aku Aku panik dong Aku gak bawa uang cash Mana aku Mana pergi sendirian Gak ada temen Jadi aku juga belum bisa Minjem sama temen aku Untung aja Aku tuh pake M bankingnya Mandiri Syariah tau Di mobile banking Mandiri Syariah itu Ada menu Tarik tunai Tanpa kartu ATM Nih Nih ada tarik tunai nih Aku liatin dari beranda ya Nih Ada fitur tarik tunai Tanpa kartu ATM Terus Aku tinggal pilih aja deh Mau narik 100 ribu Sampai 500 ribu Aku kan belanjanya kan Kurang lebih 1 koma ya Jadi aku 3x 500 ribu Narik Dan aku santai aja sih Karena apa Biaya administrasinya pun 0 rupiah Gratis Jadi bener-bener Kita bisa tarik tunai itu Di mesin ATM Mandiri Syariah Jadi bener-bener Aku bilang Mbak Aku nitip dulu ya Ini belanjanya Soalnya aku lupa bawa dompet Tapi tenang aja Aku balik lagi kok Soalnya aku mau Ambil uang aku dulu Aku bilang gitu Terus-terus Selain itu tuh Fiturnya ada apa aja sih? Banyak Disini mah fiturnya Nah coba Aku mau tanya Kamu kalau kemana-mana Pakai apa? Online dong aku dong Online sama kan Kita kan ya berhubung Belum punya mobil ya Baru fresh graduate Baru-baru anak-anak Baru-baru bisa kerja lah ya Nah sama aku juga Pakai mobil banking ini Kalau mau top up Ovo GoPay Ataupun E-Money Kan kita suka di jalan tol tuh kan Kehabisan Kehabisan E-Money ya Iya bener-bener Nah tinggal top up aja disini nih Di menu pembelian itu bisa Top up E-Money Top up Ovo GoPay Selain itu juga di menu pembelian ini Ada voucher HP Kalau misal kita mendadak Abis paket Isi pulsa Provider apapun bisa disini Bisa bayar PLN juga Ngebantuin orang tua kan Kalau orang tua nanya bingung-bingung Biasanya kan dia datang ke outlet Mana ya Buat datang ya Bener-bener banget Kita tinggal di rumah aja Bayar Udah Beli paket data dan lain-lain Selain itu Disini juga Kayak mau cek info rekening nih Misalnya kita punya rekening Informasi portfolio itu Bisa dilihat rekening dananya Deposito kita ada Ada atau enggak disini Ataupun saldo kita Di beberapa rekening itu Ada berapa gitu Kayak aku kan Punya rekening BSM itu Kurang lebih ada 3 tabungan deh Jadi disini Nampil semua Di informasi portfolio ini Nampil semua di rekening dana Ataupun kamu Misalkan disana mau cicil KPR Cicil emas Disini juga ketahuan Pembiayaan kita tuh ada disini Tinggal lihat disini aja Disini juga ada menu pembayaran Kayak kalau kita mau Bayar PLN Telepon Halo Kamu pake halo gak? Enggak kebetulan aku Iya kebetulan gak Nah kalau aku tuh Ngebantu banget Halo itu bisa bayar disini juga Asuransi BPJS Lengkap deh Pelunasan haji dan umur pun ada disini Gampang banget ya ternyata ya Iya Makanya kan Pokoknya kebutuhan Kehidupan kita sehari-hari tuh Di mobile banking Mandiri syariah tuh Lengkap banget tau Berarti aku harus jadi nasabah BSM nih Eh oh kamu belum kan jadi Belum dong aku dong Harus dong Aku aja udah jadi nasabah BSM Dan memang bener-bener Kalau Menurut aku Jadi nasabah BSM tuh Selain Karyawannya yang ramah-ramah Mobile bankingnya juga bener-bener yang kayak Ngebantu Kita pun juga kalau mau Nih nih contohnya disini nih Ada transaksi terjadwal Transaksi terjadwal itu misal tiap minggu Atau tiap bulan Kita mau bayar apa Bayar kos-kosan tuh Bayar kos-kosan tinggal Tinggal pilih aja Ke rekening mana Di tiap tanggal berapa Jadi nanti kita otomatis Jadi kita tiap bulan gak perlu Kayak mau Typing-typing Kan takut lupa ya Biasanya suka lupa ya Nah itu langsung aja Tinggal Tinggal Apa namanya Transaksi terjadwal aja Tapi kalaupun memang gak mau kayak gitu Atau Mau berhentiin itu Langsung aja dibuat Dibuat Apa namanya Raster favorit Yang sering kita transaksiin apa aja Ya gitu aja sih Keren kan ya Keren banget ternyata Iya makanya Yang lebih jelas tadi sih Pintu Tarik Turnai Kalau lagi di Di apa namanya Suasana kita yang Bener-bener lupa bawa kartu ATM Gak bawa duit cash Gak bantu banget Cuma kita pegang HP aja Udah aman ya kan Bener-bener Oh iya Dinar Kalau di Outlet kamu tadi Dia menyediakan Pembayaran Melalui Ovo Ataupun GoPay Ataupun juga Shopee Kan sekarang lagi Guming-guming banget ya Itu juga bisa tau Di mobile banking Pake Ki Aris Jadi enak banget Jadi kita juga gak perlu Ke ATM Buat Tarik Turnai Yang aku bilang tadi Dengan langsung Kita scan aja Itu kode yang Barcode kode Yang ada pembayaran disitu Yaudah Kita bisa melalui Mobile banking aja Mudah banget kan Pokoknya solusi yang Kita alamin tadi Itu bener-bener Ada semua Di mobile banking Gitu kan Nah selain itu juga Disini juga bisa ada Infocus Dan emas Jadi kita bisa tau nih Hari ini USD Misalkan kita mau keluar negeri Penukaran hari ini Berapa ya Ataupun kita mau cicil emas nih Di BSM Gitu kan Ada apa aja Berapa 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 uang Gitu kan Berapa duit gitu ya Dari 10 gram Sampai 500 gram Gitu kan Bisa semua disini Terus juga disini Kita juga bisa Liat Apa Fitur-fitur islami loh Wah parah Keren banget sih Menurut aku Mandiri syariah mobilnya Ada Fitur-fitur Ziswaf juga Kalau layanan islaminya tuh Kayak ada Jus Ahma gitu loh nih Jus Ahma Jus Ahma per ayat juga Asma hulusnya juga ada Mengkap banget ya Berarti ya Maksudnya kayak Selain duniawi Akhiratnya juga ada disini Emang bener-bener syariah banget ya Keren Selain itu juga Disini ada jadwal sholat nih Jadwal sholat juga kayak Kita Misalnya lagi di daerah mana Gitu kan Kita gak tau kan Daerah situ tuh Sholatnya lewat berapa menit Kan beda-beda ya Setiap wilayah ya Disini juga Langsung update Langsung update Kita tuh misalnya kayak Lokasi kita lagi dimana Terus sholat zuhur Sholat asar Maghrib isah Ataupun subuhnya Bisa kita liat disini Keren banget ya Keren banget deh Parah Iya makanya Kamu mau gak jadi Dinasawa BSM Mau dong Mau banget nih Disini juga bisa Tau Langsung buka rekening Nah misalnya nih Kamu langsung download Kalau disini kan gak keliatan ya Karena aku udah jadi Dinasawa BSM Kalau kamu baru banget download Disini tuh ada tulisan Buka rekening Nah di buka rekening itu Yaudah kamu masukin aja Tinggal masukin KTP Tinggal masukin Apa NPWP Terus kamu nanti foto sama KTP kamu Nah ada dua pilihan Kalau kamu males ke bank Kamu langsung lanjut aja video call Dengan apa Petugas BSM nya Disini juga Kalau aku kemarin Video call Dengan petugas BSM nya Kayak aku dikonfirmasi aja Cuma tentang Nama ibu kandung aku siapa Alamat aku dimana Terus juga kayak Tempat tanggal lahir Itu aja Tunggu gitu doang Abis itu kita tinggal tunggu Langsung ada Langsung bisa aktif Iya langsung dapat nomor rekening Tapi Bisa juga Kita ke cabang Misalkan kayak ribet nih Di mobile banking Maksudnya video call Video call Kita yang gak biasa Atau takut ya Yaudah langsung aja Karena disitu ada nomor tiketnya Kita datang ke CS nya Kita gak perlu ngisi Tanda tangan Dan lain-lain Cuma bener-bener Nunjukin tiket kita doang Nih nomor tiket aku ini Misalkan Itu diproses Sama langsung tinggal Ambil ATM Udah selesai Simple dan gampang Bener Iya pokoknya Kalau kamu mau ke BSM Aku temenin deh Beneran Sip Boleh-boleh Biar kita sama-sama nyaman sih Kalau belanja Ataupun traksasi yang lainnya Ya kan Hai guys Jangan lupa di like Comment Share Dan subscribe Youtube channel kita Di RO3 Bahagia TV Yay Thank you Bine Bye selamat menikmati